Halo Assalamualaikum teman-teman semuanya Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Di mana pun kalian berada, sehat-sehat semua ya Well guys, jadi di video kali ini Jokastoy mau ngebahas tentang karakter Halena Targaryen Dari TV series House of the Dragon Yang mengalami banyak perubahan Dari karakter sesungguhnya Di versi novel GRR Martin Fire and Blood Bagi kalian yang udah nungguin breakdown episode ke-8 Dari Jokastoy House of the Dragon ini Besok Jumat aku Rilis aku upload ya teman-teman Soalnya masih tahap editing juga nih guys Oke langsung aja kita bahas ya Siapa itu Helena Targaryen, perjalanan hidupnya Dan bagaimana Helena bisa menjadi The Dreamer, seperti Danish The Dreamer Dan Aegon, dan mendapatkan Kekuatan untuk meramal dan melihat Masa depan The Prophecy of Targaryens Oke guys, langsung aja kita bahas Here we go, jadi Helena Targaryen ini Kita akan bahas dari versi novelnya dulu Karena berbeda banget, fate atau takdirnya Dengan versi TV series Dimana kalau di versi novelnya Helena Targaryen ini tidak berpengaruh Sekali terkait cerita Dance or the Dragon Civil War between Targaryen The Blacks and the Greens ini Sedangkan kalau di versi TV seriesnya Helena bener-bener berpengaruh ya guys Helena Targaryen ini merupakan Anak kedua dari Alison Hightower Dengan suaminya King Viserys Targaryen Helena dinikahkan Dengan Aegon kedua Targaryen Dan memiliki tiga anak Kalau di versi novelnya Yaitu ada Prince Jaehaerys Targaryen Princess Jaehaera Targaryen Dan Prince Mailor Targaryen Tapi di versi TV series Si Mailor ini gak ada ya teman-teman Jadi anaknya Helena ini Cuman ditampakkan dua orang aja Jaehaerys dan Jaehaera Ini mana Jaehaerys Itu sudah mati dalam peristiwa Blood and Cheese Queen Helena Targaryen Ini merupakan princess Yang lahir pada tahun 109 After Conquest Ia mengendarai naganya Dreamfire Yang merupakan naga Dari mantan Rider pertama Yaitu Princess Reina Targaryen Saudaranya King Jaehaerys Targaryen Helena Targaryen berhasil Mengklaim naga Dreamfire Pada umur 11 tahun Dan pada umur 13 tahun Ia dinikahkan dengan Aegon kedua Targaryen Kakak pertamanya Dan melahirkan tiga orang anak Dan setiap malam Helena ini suka ya Membawa ketiga anaknya Untuk menemui King Viserys Targaryen Sebelum King Viserys itu meninggal Untuk bertemu Bercerita Mengenai Cerita-cerita yang seru gitu Sebelum tidur ya guys Tragedi Blood and Cheese Yang terjadi di versi novel Itu lebih mengerikan Ketimbang versi Blood and Cheese Di versi TV serius Teman-teman Dimana Dikarenakan Tragedi Blood and Cheese Ia harus kehilangan Anak pertamanya Jaehaerys Targaryen Dipaksa memilih Anak terakhirnya Maylor Untuk dikorbankan Dan ini Membuat Helena Menjadi gila gitu ya Dan ini membuat Helena menjadi gila gitu ya Tidak mau makan Tidak mau mandi Tidak mau ngapa-ngapain Menolak untuk bertemu Anaknya Maylor Maupun Jaehaerah Membuat Helena Masuk dalam jurang Kepedihan Hingga ia Mengakhiri hidupnya Melompat dari sebuah jendela Di Red Keep Dan badannya tertusuk Besi-besi Runcing yang ada di bawah Kalau versi novelnya Emang sederhana sekali sih Kehidupannya Helena ini ya Teman-teman Dan memang Dia ini gak banyak banget Screen time Ataupun fokus Karakternya Di versi novel Fire and Blood Oke Kalau di versi TV seriesnya Helena Targaryen ini Badass ya teman-teman Bener-bener Keberadaan dan karakternya itu Major banget Dan berpengaruh Di season pertama Helena Targaryen ini Memperlihatkan bahwa Ia memiliki kemampuan Untuk meramal Masa depan Atau prophecy The Dreamer Memang sih Tidak begitu jelas Seperti Alice Rivers Yang meramalkan Nasibnya si Damon Tetapi Ucapan-ucapan Dan kiasan-kiasan Puitis yang keluar Dari mulutnya Helena ini Terkesan seperti Omongan orang gila Ataupun omongan random gitu Padahal Setiap kalimatnya Itu memiliki arti Seperti di season pertama Ketika Helena Targaryen ini Masih muda Dan masih kecil Ia pernah Meramalkan Beberapa prophecy gitu ya Yang pertama Ia berkata Hand turns loom Spool of green Spool of black Dragon flesh Weaving Dragon of thread Jadi ini seperti Melambangkan Konflik the greens And the black Gitu ya Nanti di masa yang akan datang Dan disini Helena berkata Hand turns loom Tangan yang berubah Menjadi rajut Atau merajut gitu Ini kayak menggambarkan Opening season kedua Yang memang menggambarkan Sebuah permadani Yang dirajut Berdasarkan cerita Konflik the blacks And the greens Serta update cerita Siapa aja yang mati ya Dan konflik apa aja yang terjadi Di setiap episodenya Jadi hand turns loom Ini adalah Tangan yang berubah Menjadi tangan pemintal Sebuah permadani Menggunakan rajutan gitu Teman-temannya Untuk meranjut Kisah konflik The greens And the blacks Kemudian Helena Juga pernah berkata He will have to close One eye Atau dia Harus menutup Satu mata Kepada Aemon Yang saat itu Diejek Dikasih naga babi gitu Dan Alison menghiburnya Bahwa ia akan Mendapatkan naga Tapi harus menutup matanya Terlebih dahulu Ini merujuk kepada Insiden hilangnya Mata Aemon Dikarenakan pisau Dari Luceris Namun ia mendapatkan Vhagar Ketika sudah mulai besar Helena Tergarian ini Meramalkan tentang There is a beast Beneath the board Ada makhluk buas Di bawah meja Atau Beneath the board Ini melambangkan Keluarnya naga Melis Dan juga Rhaenys Dari bawah Dragon Pit Ketika Coronation Atau penobatan Aegon Sebagai raja berikutnya Ketika King Viserys Itu wafat Membuka konflik Berkepanjangan antara The Queens and the Blacks Jadi memang Helena ini Selalu profesinya Atau ramalannya Kejadiannya guys Berikutnya di season kedua ini Ia meramalkan tentang Afraid Rats Atau takut akan tikus Ini merujuk kepada Malam berikutnya Akan terjadi Kejadian Blood Blood Dimana anaknya Prince Jai Harris Harus mati Di gorok lehernya Gitu ya Di depan matanya Dan ia harus memilih Anak mana yang harus Ia bunuh Kemudian Helena kembali Membuat sebuah ramalan Gitu ya Bahwa salah satu Jangkrik dari Hewan-hewan serangga Yang ia pelihara Itu tidak lagi Berbunyi Jangkrik itu ya Jadi Satu jangkrik Berhenti berbunyi Menandakan Satu orang akan mati Dari kekuatan Profesi dan ramalannya Helena Targaryen Yang paling mind-blowing Adalah Ketika di episode terakhir Kekuatan sihir Alice Rivers Melewati Gods Wood Atau Werewood Ini terkoneksi Dengan kekuatan Profesi ramalannya Si Helena Melintasi ruang Dan waktu Terkoneksi dengan Pikirannya si Daemon Targaryen Di Harrenhal Helena bertemu Dengan daemon Lewat astral projection Gitu Melintasi ruang Dan waktu Berkata bahwa Setiap dari diri mereka Itu punya bagian-bagian Sendiri Ada part sendiri Dalam merajut Sebuah kisah Dan takdir Profesi kekuatan Ramalannya Si Helena ini Udah terungkap banget Bahkan disini Jelas banget Dia ngomongnya Kalau di season 1 Kemarin gak jelas Dia ngomongnya Guys Tapi di season kedua ini Episode terakhir Tambah jelas Semua ramalannya Apa yang ia katakan Jadi Helena selama ini Tahu akan semuanya Bahkan apa yang akan terjadi Di masa depan White Walkers Night King Daenerys Targaryen As the mother of the dragon The princess that was promised Untuk menyatukan Umat manusia di Westeros Menghadapi Kematian yang datang Dari utara Yaitu Night King Dan White Walker Daemon aja langsung terkejut ya Melihat si Helena Targaryen Gak tau Apakah si Daemon ini tahu Akan Helena ini Atau enggak ya teman-teman Sudah dipastikan bahwa Helena ini tahu Bahwa dari bloodline Garis keturunan Rhaenyra Inilah lahir Brynden Reverse Atau Brynden Targaryen Yang nantinya Akan menjadi Three-Eyed Raven Bersama dengan Children of the Forest Mengawasi Night King dan White Walker Sembari Memperingati umat manusia Ketika Night King Sudah hendak menyerah Sesaat setelah terputus Koneksinya dengan Daemon Dalam telepathic Dan astral projectionnya Si Helena itu Tiba-tiba si Aemon ini Datang lagi ya Untuk menyuruh Si Helena Ikut bersamanya Battle ke Medan Tempur Menyerang Harrenhal Dengan naganya Dreamfire Siang sebelumnya Siang sebelumnya Sudah diseret-seret Ini si Helena Oleh si Aemon ya Menggila dia Tapi untung ada Alisen Disini Helena Udah gak bisa mentolerir lagi Helena mengetahui Perbuatan Aemon Kepada Aegon Dimana Aemon Membakar Aegon Dan membiarkannya jatuh Bahkan Helena Meramalkan masa depan Aegon Yang akan kembali Memimpin menjadi raja Namun bertahta Di sebuah kursi kayu Kursi kayu ini Arti yang tidak duduk Di Iron Throne Karena dia kan cacat gitu Jadi harus duduk Di sebuah kursi roda kayu Atau kursi kayu biasa Aemon matanya langsung Berkaca-kaca ya Bahwa itulah Pengkhianatan menuduhnya Helena juga meramalkan Aemon akan mati Ditelan God's Eye Atau Mata Dewa Hilang Lenyap Dan dilupakan Tidak berbekas Aemon tidak terima Dan hendak membunuh Helena Namun Helena berkata Gak akan ada yang berubah Dengan adanya Mati atau tidak Matinya dirinya Bener-bener ya Helena Targaryen ini ya Teman-teman Top of the top Banget sih Kekuatan profesi Ramalannya Sama seperti Danish the Dream Yang meramalkan Doom of Valeria 12 tahun Sebelum terjadi Doom of Valeria Sehingga bisa Menyelamatkan Targaryen Dari Doom of Valeria Bahkan di kamarnya Helena ini sudah meramalkan Tentang apa yang akan terjadi Di event-event Di episode ini Seperti terlihat Coreten-coreten Dan lukisan-lukisan Dari mimpi Dan ramalannya Si Helena ini Di kamarnya Yang dahulu Bekas kamar Queen Alison Karena dia sudah jadi queen Maka ia menempati Kamar Alison Di apartemennya Ini terlihat Di behind the scene Dari pembuatan House of the Dragon Episode pertama Terlihat disini Lukisan mata merah Mata merah ini Mungkin melambangkan God's Eye Atau Lake danau Yang ada di Riverland Dekat pulau God's Eye Yang sangat sakral itu Terlihat disini Juga ada lukisan Wanita telanjang Yang terbakar Ini merujuk Kepada event Daenerys Targaryen Yang dibakar Di Essos Namun ia unburned Atau dia immune Terhadap api Terlihat juga disini Ada naga putih Naga putih disini Aku gak tau apa ya Representasinya Teman-teman Kemudian digambar Atau lukisan Di bagian sebelahnya Kalian bisa lihat disini Hal lainnya juga Menggambar Sebuah hewan Berbentuk burung hantu Ini mungkin merujuk Ke burung hantunya Alice Rivers Yang kita lihat Di season kedua House of the Dragon ini Di sebelahnya Ada lukisan hewan Yang digambar juga Babi Yang memakai Sebuah mahkota Artinya juara Ini mungkin merujuk Ke event Dimana Robert Baratheon Itu diseruduk Oleh babi besar Dan membuatnya mati Itu ya teman-teman Di film Game of Thrones Terlihat juga disini Ada serigala Yang dimahkotai Namun mulutnya Bernoda Darah merah Serigala bermahkota Merujuk ke Jon Snow Yang dianggap Jadi King of the North Di Game of Thrones Adanya darah merah Di mulutnya Ini merujuk Kepada Jon Snow Yang membunuh Daenerys Targaryen The Queen Slayer Terlihat juga Di buku Pribadinya si Helena ini Ia menulis Dan mencoret-coret Random banget Tapi disini Ada easter eggnya Kelihatan disini Ada gambar Dari dua ekor angsa Sembari Helena menulis The Ghost Kills It Reflection Angsa membunuh Bayangannya sendiri Yap Ini adalah event Kematian Dan pertarungan Antara Sir Eric Cargill Dan Sir Eric Cargill The Twins Brother Atau si kembar Kesatria itu Angsa merupakan Lambang keluarga mereka House of Cargill Jadi sudah diramalkan Helena Kelihatan juga ya Di coretan ini Ada dua ekor serigala Yang dimana Kepalanya itu Dipenggal gitu ya guys Ini merujuk ke event Di Game of Thrones Dimana Ed Stark Sebagai pemimpin Winterfell Itu dipenggal Kepalanya di Gangs Landing Berikut juga dengan Robb Stark Pewaris tahtanya Yang ia dibunuh Serta kepala Dari serigalanya Juga dipenggal Dan dipamerkan Terlihat juga disini Ada gambaran Seorang bayi lahir Namun seperti Lahir di atas api Layaknya Seekor telur naga Yang ditaruh Di atas api gitu Ini mungkin Mereferensikan Lahirnya Daenerys Targaryen Yang unburned Atau imun terhadap api Tidak bisa hangus Terbakar api Terlihat juga disini Ada gambar babi besar Lagi dan lagi Babi ini sering banget Terlihat Dan kalau kalian perhatikan Disini juga ada gambaran Dari tikus Yang membawa pisau Ini merujuk ke event Blood and Cheese Jadi gila banget ya Kekuatannya si Helena Ini hebat banget guys Jadi hati-hati Dengan Helena Dan juga Helena ini Orangnya sensitif Ia bisa merasakan Desir angin Ia bisa merasakan Apa yang orang lain Rasakan Makanya dia ini Gak bisa Kalau di tempat Yang banyak orang Anxiety atau Kecemasannya itu tinggi Sehingga ia langsung Seperti gak bisa bernafas Gitu kalau dikerumuni Orang-orang Susah Helena ini ya guys ya Jadi seperti itulah Kekuatan Prophecy Atau ramalan Helena Targaryen The Dreamer Yang hebat banget Meramalkan ini Bahkan mengetahui Tentang cerita-cerita Di Game of Thrones Wow Jadi sebelum Brandon Stark tahu Tentang event Dan akhir Game of Thrones Helena Targaryen ini Udah nonton ya guys Season 1 Sampai season 8 Game of Thrones Oke guys Itu dia penjelasan aku Untuk karakter Helena Targaryen ini Semoga bisa menghibur Dan menambah informasi kalian Kalau ada pertanyaan Comment di kolom komentar Bye bye And see you next time